Pemirsa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ahmad Bestari, PDABG Gubernur Jabal Haris mencerahkan bantuan 10 unit pesid operasional kepada kelompok pasyarakat peduli api atau KMBA dan 6 unit pesid operasional ke pos kokar hutla dari Badan Restorasi Gabut Bangkruf pada acara apel siaga darurat pencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi tahun 2024. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ahmad Bestari, turut serta hadir mengikuti apel siaga darurat pencana kebakaran hutan dan lahan karhutlah Provinsi Jambi yang dipimpin langsung Gubernur Jabal Haris bertempat dilapakan X-Arena X-TQ Jambi, Rabu 24 Juli 2024 pagi. Dalam arah harga, Gubernur Haris berharap kepada seluruh Bupati Wali Kota serta Provinsi Jambi serta TNI Polri, BBBD, Bangkala Aktif dan para stakeholder terkait penanggulakan kebakaran hutan dan lahan baik dunia usaha, instansi terkait, dan pacarakan dapat menggerakkan seluruh sumber daya dan kepapuan dalam penanganan karhutlah di Provinsi Jambi. Selesai kegiatan apel, Gubernur Jabal Haris beserta UNKUR Pertemibda penjarahkan bantuan mesin operasional pencegahan dan penanggulangan kahutlah dari Dinas Penghutanan Provinsi Jambi. Kita laksanakan apel siaga darurat bencana kahutlah Komisi Jambi tahun 2024 dimana seiring dengan masuk yang masuk kemarau ini pemerintah sudah mulai harus siap siaga dengan segala personil yang ada ini sampai ke semua daerah, kota, dan kompeten yang ada ini. Dan tentunya lengkap dengan ada Manggala Agnina dan juga dari teman-teman dari pihak perusahaan juga harus siap. Lebih lanjut, Ahmad Bestari menjelaskan bahwa Dinas Penghutanan Provinsi Jambi telah memberikan bantuan berupa mesin operasional pencegahan dan penanggulangan kahutlah kepada 10 KMPA yang berada di Kabupaten Boroh Jambi, Tanjab Tibur, Tanjab Barat, Tebor, dan Saru Lagu. Selain itu, Satkar PRGF Dinas Penghutanan juga memberikan mesin operasional kepada Posko Pembasahan Lahan Kabut, sebanyak edap udit kepada 6 posko yang berada di Kabupaten Boroh Jambi, Tanjab Tibur, dan Tanjab Barat. Seluruh bantuan mesin tersebut didistribusikan langsung kepada peneriban, yakni Kepala Desa dan Ketua Redbu Posko. Pada apel siaga Karupla Provinsi Jambi tahun 2024 ini, kita ada memberikan bantuan yang bersumber dari satu dana biocep, yang satu lagi dari BRGM, yang dana biocep itu ada 10 unit mesin rompah air. Ini diperuntukkan kepada MPA, Masyarakat Budil Api, di daerah rawan Karupla. Yang 6 unit lagi yang dari BRGM itu diperuntukkan kepada Posko Siaga Karupla. Jadi Posko ini dan MPA tadi itu secara mandiri dibentuk di anggotanya adalah masyarakat bergerak untuk dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan nahan. Jadi tugas mereka itu sebenarnya pencegahan dengan cara membasahi area-area gambun yang rawan terbakar. Dan alat-alat tersebut juga bisa dipungsikan ketika terjadi upaya pemadaman kebakaran hutan dan nahan di lokasi sekitar mereka.